Keluarga adalah hal terpenting, gak akan pernah berubah dan selalu ada di saat kita membutuhkan. Keluarga akan selalu ada di dekatmu, di saat kamu mulai tumbuh. Berhasil, bahkan di saat kamu gagal, mereka akan selalu menerimamu apa adekmu. Bahkan di saat kemarin kakak Eja sakit, pambang Fas itu selalu ingin terlihat ada, padahal sebenarnya gak bisa ketemu. Agak Eja mau hitung kecacin, tapi gak bisa hitung kecacin banget. Iya, nanti kalau ada di bulan kita main ketek lagi ya, oke? Oke. Ada lagi makan apa? Ditanyain tuh, nak. Ada lagi makan apa, sayang? Apa? Mi Oh, makan. Mi Ya, kesukaan adek itu. Adek, nanti kapan-kapan insyaallah ya abang kesana. Maksudnya abang kesini katanya insyaallah, adek. Adek, abangnya, adeknya silahat dulu ya. Iya, adek. Adek, adek. Adek, adek. Bye. Dede. Bye. 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 Adek, abang fast sampe bikinin surat loh, buat adeknya. Adek harus sehat, oke. Harus kuat. Love. Fast. Abang cumeng-cumeng, dong. Iya, dapet surat dari abang ya. Iya. Nanti adek tidun dari kacung, mam. Iya, doain adek ya, abang. Ada, ada bantanya. Iya, doain adek. Iya, doain adek. Fast sampe kaya biasa. Oh, itu dimasukin kopur semua. Dimasukin laci tapi nggak dirapihin. Beda sama kakak Ejas ya. Tuh, seharusnya kayak Soki Kakak Ejas Kakak Ejas Kakak Ejas mau kiss Dede bayi gak? Kak Kakak mau kiss dede bayi gak? Sayang-sayang terus ya dedenya Dede ganteng Dede ganteng Dede cantik ya Dede cantik kayak siapa? Kayak Mami Tuh, Dede kayak siapa? Dede kayak Abang Pas Dede kayak Abang Pas Cepat sembuh Dede gak sembuh Kok Dede gak sembuh? Kan yang sakit kakak Dede gak sembuh ya Sembuh Dede sakit kakak Kakak lah kasih sembuh ya Bilang Doain kakak ya Memang Mami yang sembuhin adek Bukan Yang sembuhin adek ibu dokter Sama Allah Yang sembuhin adek itu Allah Terus melalui ibu dokter Jadi Allah kasih melalui ibu dokter ya Sama adek harus makan makanan yang bagus Yang sehat-sehat Minum yang banyak Udah gak boleh Mimi coklat Kenapa? Mimi coklatnya banyak Boleh Mimi coklat Bata siapa gak boleh? Boleh dong Mimi coklat Terima kasih ya Boleh Jadi sekarang Dia bilang dulu Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Bilang gimana? Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Udah buat adek sehat Semoga adek bisa cepat pulang Semoga bisa cepat pulang Terima kasih juga ibu dokter Terima kasih juga ibu dokter Dan terima kasih semua yang udah doain kakak Terima kasih semua kakak Terima kasih udah doain kakak gitu Terima kasih udah doain kakak Cik banget Cik banget lucu Jadi kemarin itu kakak Eja sakit Itu pas hari Kamis Nah awalnya tuh bermula dari Emang pagi-pagi tuh kayak Udah pas lagi main di depan tuh Udah agak anget Terus tiba-tiba Dedy ya Pas kamar sama Ejas ya Ejas lagi boboan Lagi boboan lagi meluk-meluk Ejas Terus ke Ejas agak anget nih badannya Gitu kan Terus manggil aku ya Manggil Pak Iru Terus bilang kenapa nih Udah kok panas nih gitu Badannya kok panasnya Ya panas gitu Terus pas di Apa diukur sunggunya Udah panas tuh 38 38 38 koma Nah terus akhirnya disitu aku langsung Kayak karena memang ini lagi musim pandemi kan Gitu loh Covid kita kayak gak boleh Ngegampangin Kayak cuma panas doang Kita gak mau kayak gitu Karena kita adalah Memang tipe orang tua yang Lebih baik Daripada tebak-tebakan Dan salah ngasih obat Mendingan bawa aja deh Enaknya ke dokter gitu Dan akhirnya Kita kemarin Mencari dokter ya sayangnya Terus alhamdulillah Ada dokter yang praktek di hari itu Kebetulan karena aku lagi hamil Jadi suami gak Kemudian kamu di rumah aja Gitu kan Karena aku lagi hamil Udah biar aku Biar Ejas Aku aja yang bawa Gitu ya sayangnya Yang pas di rumah sakit gimana? Di rumah sakit dokternya bilang Ya memang agak panas sih 38 gitu Terus dicek juga Tenggorokannya agak merah sedikit Nah indikasinya tuh Takutnya udah ada tenggorokan lagi Tapi kan yang namanya Kada lagi pandemi kayak gini Dokter sih nyaranin Di rumah aja dulu Dikasih vitaminnya Gak usah dikasih obat dulu Gitu kan Akhirnya Kita pulang lah Kita pulang Sebelum pulang Kamu sama dokter Sama dokter Dicek dulu PCR Karena kan lagi pandemi Lagi pandemi Dan alhamdulillah PCRnya negatif semua Karena kan ya Sekarang kan kalau panas Takutnya kan Arahnya kesana gitu ya Memang lebih baik Dasarnya Karena lagi Covid ini Pasti semua pemeriksaannya ada PCRnya Dan akhirnya Deddy sama Asistannya Karena yang bolak-balik Kerja keluar Kayak ngerasa Takut bersalah nih Apa Jangan-jangan Ini kagak Rasa takut tuh pasti ada Dan lebih baik Khawatir ya Lebih baik Dicek di ini Dan Daripada kita Menop Tebak-tebakan Dan merasa Enggak gitu Akhirnya Alhamdulillah Atas izin Allah Semuanya Hasilnya negatif Negatif Gitu masih dilindungi Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu lah Just pulang tuh ya Saya Sudah pulang Sudah kita obatin aja Kayak biasanya Kamis Jumat Sabtu Selama 3 hari Karena dokter bilang Alhamdulillah Hasilnya negatif Berarti tinggal Kita lihat lagi nih 3 hari ini ini demamnya turun apa enggak gitu nah kalau misalnya demamnya nggak turun jadi cuma dikasih paracetamol aja ya paracetamol aja pokoknya kalau setiap panas 8 jam dan ternyata tiga hari setelah itu kita aku yang pagi-pagi kan yang langsung ngomong itu kan sayang aku bilang bih kayaknya nih harus dicek darah deh kita namanya ibu-ibu ya pasti lebih kayak worrynya tuh kayak takut banget aku gitu feeling gue tuh udah nggak enak aja gitu saat itu feeling gue tuh kayak kalau dedinya tuh ya aduh kalau dbd gimana nih dedinya gitu karena rasa ada rasa takut juga gitu karena kebetulan memang aku sama Fas tuh pernah ngalamin dbd dulu gitu jadi berbagi pengalaman sama dedilah jadi khawatir banget gitu terus aku bilang bih ini kayaknya harus dicek darah sekarang deh jangan nunggu nanti sore pokoknya pagi ini kita harus ngecek alhamdulillahnya tuh saat itu kita nelfon ya sayang ya gitu telpon ke rumah sakit terus akhirnya Alhamdulillah kita home care di rumah karena AGS udah ada hasil PCR-nya negatif jadi home care untuk periksa darah keseluruhan apa aja yang harus diperiksa nah lagi nungguin nih ya sayang lagi nungguin hasil darahnya keluar aku lagi pas maghrib tuh ya si virus lagi sholat aku lagi nungguin AGS tiba-tiba AGS ngomong jadi aku pilih kenapa nih tiba-tiba pas aku lihat uh hidungnya mimisan berdarah gitu wah aku langsung panis banget terus virus selesai sholat ah lagi mimisan terus aku udah langsung bawa ke rumah rumah sakit sekarang nggak mau gitu ya pada saat itu bawa apa adanya apa adanya kita langsung ke rumah sakit dan virus juga mau ikut di akhirnya ikut ke rumah sakit lah di rumah sakit diperiksa dan hasil darahnya juga keluar ternyata arahnya ke dengiu itu ya udah akhirnya ternyata hasilnya keluar terus akhirnya memang ada dengiu nya tuh positif gitu nah terus kalau kita bawa ke rumah sakit akhirnya tuh kayak dikasih tahu bahwa sebenarnya trombosis biasanya tuh siklusnya dbd itu nanti gitu kayak siklusnya tuh kayak nanti turunnya trombosisnya ini kita lihat hari besok biasanya sudah mulai turun tapi sudah ada pertanda ya untungnya Deddy sama Mami cepet bawa Aegis ke dokter karena biasanya memang dbd itu tanda bahayanya itu adalah ada mimisan keluar darah di ada di dalam lumayan parah ya karena konglu darahnya ya pecah kalau nggak salah gitu bahasa kedokterannya kita nggak begitu paham gitu nah terus akhirnya Aegis tadi tuh dirawat terus udah gitu kayak wah aku udah nggak tega deh ngeliat jadi akhirnya Deddy nya tuh yang jadi kayak apa ya sepihak tuh Deddy kayak dia tahu bahwa istrinya nggak bakal sanggup ngeliat anaknya yang kecil ini harus disuntik sepihak lagi Deddy tuh harus memberikan kekuatan sama dirinya dia sendiri untuk ngeliat anaknya itu harus di infus gitu aku tahu banget tuh rasanya gitu kan anak kecil kasihan ya di infus dimasukin jarum sini terus dia teriak berontok harus dipegangin sama suster-susternya juga disitu aku juga harus megangin sambil meluk dia kan kasihan gitu tangannya dipegang dimasukin darah ada dimasukin jarum untungnya Alhamdulillah kan langsung tepat gitu ya jadi kayak nggak perlu waktu lama terus karena takut dia teriak-teriak nangis-nangis maminya juga nggak kuat ngeliatnya yang kayak gitu-gitu aku udah begitu ngeliat dia lagi di gitan aku udah di luar aku cuma bisa nangis-nangis doang terus kayak berdoa sama Allah ya Allah sembuhin ejas gitu jangan kasih dia sakit yang sampai bener-bener ngedrop banget ya Allah tetep kasih dia keceriaan gitu dan semoga sakitnya jadi disembuhkan kok ngapa nyembuh udah aku cuma bisa berdoa aja sebagai seorang ibu karena Alhamdulillahnya kita kayak punya benteng gitu lah benteng tuh daddy yang kayak nguatin gitu kan nguatin ada buat di saat akunya lagi drop perempuan kan lagi drop gitu kan kayak nggak bisa ngapa-ngapain cuma aku tuh cuma bisa kayak nangis gak tegang ngeliat aja segitu gitu kan kayak setiap aja ngambil darah ya aku udah gak tau deh masih kebayang rasanya tuh masih kebayang aja gitu apalagi kan dia tuh anaknya biasa ceria gitu kan sayang tiap hari ngambil darah harus dan tiap hari juga dia nangis dan tiap hari juga maminya ikut nangis karena gak tegang ngeliat dia nangis diambil darah dan dipegangin banyak orang takut gerak-gerak kayak biasa ceria anaknya terus udah kayak anaknya tuh emang gak pernah nyusahin gitu terus tiba-tiba wah sakit gitu terus lagi hamil juga wah udah campur aduk banget deh saat itu tuh kayak ya Allah kok gini ya gitu maksudnya kayak kasih kekuatan aja karena kan udah lagi hamil terus juga aku kebetulan tuh hamilan memang lagi gak enak-enaknya badannya tuh emang lagi gak enak-enaknya terus ngeliat anak begitu tuh kayak lemes banget ya sayang ngelukin aja terus kayak dia nanya mami kapan ini kapan ini dibuka gitu ya kasihan gitu kayak ya sabar ya biar aja sembuh biar sakitnya diusir dulu pakai itu nanti kalau udah sembuh ini dibuka kayak gitu-gitu terus kayak Dini nyuruh pulang gitu kan tapi gak bisa gitu kayak hati tuh hati kan kebahagia pasti gitu ada fast yang dirumah ada adeknya yang lagi sakit masih kecil banget kayak gitu dan dia pasti butuh banget maminya gitu kan terus untungnya tuh fast ada staff kita dan ada keluarga aku juga gitu dan dia fun apa maksudnya kayak baik-baik aja jadi happy aja maksudnya anaknya memang karena deket sama keluarga aku jadi dia baik-baik aja gitu dan ya aku ngerasa kayak gimana ya sayangnya maksudnya lemes aja gitu gak bisa ninggalin udah berkali-kali Deddy pas ngeliat aku kayak aku lagi ngelus-ngelus pegel karena kasihan kan gitu ya sebagus-bagusnya rumah sakit tapi gak akan nyaman gitu ya gak akan nyaman gitu ngeliat virus lagi hamil sedangkan virus penges selalu ada di dekat anaknya gitu kan tapi aku juga ngeliat kondisinya dia lagi hamil dan ada dede bayi lagi di dalam perutnya ya sampai minta lu jangan sampai kamu sakit sayang gitu kamu tetep harus banyak makan istirahatnya juga harus cukup karena kan trauma ya dengan kejadian-kejadian dengan kejadian tahun lalu ya jadi kayak kali ini tuh kayak ngeliat dia capek itu kayak jangan deh gitu kamu istirahat aja banyak gitu jadi kalo malem tuh aku selalu ngebebasin kamu tidur ya tidur aja kan jadi biasanya tuh kan gak usah mikirin adjust adjust biar di aku aja yang istilahnya kalo duluan pernah cerita masih jadi ya saya kayak jaman dulu kan kayak waktu sakit waktu kecil kan aku kan jagain sendiri gitu kan terus aku kasih tau biasanya tuh kalo udah lagi gini anaknya tuh di pegangin infusinya satu kasur terus terus mana dede nya ke besar badannya kan terus aku lagi hamil aku gak mungkin ada disitu terus dede bilang udah biar aku aja yang disitu mau istirahat aja di bawah gitu karena untung bawa kayak kasur lipat gitu ya sayang aku tidur di bawah dede tidur sama Ejas ya istilahnya aku sampai ngeliat pernah kayak lagi pas tengah malam bangun dede nya tuh cuma tidur satu kaki naik terus satu kakinya lagi di bawah karena emang kasur gak muat berdua sama Ejas karena dede itu ngejagain infusnya Ejas takut kecabut kan gak ngebayangin kalo harus dipasang ulang lagi tuh pasti rasanya hancur banget perasaan ini gitu kan apalagi aduh campur aduk banget deh terus ya berangkat kerja juga dede dari rumah sakit gitu makanya bener-bener dede kurang tidur kita semua kurang istirahat ya pengalaman yang luar biasa banget ya ujian dari Allah yang istilahnya mengingatkan kita lagi untuk bisa lebih dekat sama Allah tapi di saat siklusnya itu kan sempet turun ya darahnya hasil darahnya turun lagi turun nah gitu kayak wah makin sedih banget gitu rasanya aduh gitu ya Allah gitu ya ya mintanya sama Allah karena apapun alasannya yang menyebuhkan Allah dokter kan kepanjangan tangannya Allah gitu kayak jembatannya tangan gitu akhirnya aku ialah kasih semua mau Allah gitu kan terus ngeliat dia pas di lepas infusnya lari-lari tuh kayak nemuin Ejas itu baru Ejas gitu karena beberapa hari dia cuma diam lemes pas udah sembuh ketika dia lepas infus terus dia mulai lari-lari tuh kayaknya happy banget ya happy banget gitu jadi disitu tuh pelajaran istilahnya aku tuh gak bener-bener kayak ngerasa tuh bahwa apa yang bisa kita ambil disini tuh kesehatan itu adalah harta paling berharga gitu jadi gak ada harta yang paling berharga di dunia ini di saat kita tuh gak sehat jadi bener-bener sama Allah tuh cuma kayak Allah kasih hamba suami hamba sama anak-anak tuh sehat sama bayi yang ada di dalam kandungan tuh sehat sehat bahagia dan selalu ada di jalan Allah selalu ingat Allah 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 itu aja karena harta paling berharga itu sehat gitu dan yang lainnya Insya Allah kalau kita semakin deket sama Allah pasti menyusul sendiri gitu ya sayang ya gitu aku juga mau ucapin makasih buat Deddy ya disitu aja teman-teman sebentar lagi waktu sulat nanti pak yuk kita siap-siap jangan lupa segera butuh dan pakai pakaian sulatnya ya maksudnya mau bilang makasih sama Deddy kayak maksudnya kayak udah aku ya gini gitu kan lagi ambil terus hormonnya juga pasti beratapet juga terus kayak banannya sakit terus juga anaknya lagi sakit yang kecil terus bikinin pas juga yang di rumah terus juga istilahnya ini harus harus ngalamin maksudnya dengan kondisi istrinya gitu teman-teman tetap jaga kesehatan terus vitamin pokoknya ingat protokol kesehatan juga penyakit kan macem-macem ya jadi kita tetap waspada dan tetap tambah ekstra perhatian lah sama keluarga terutama buat anak-anak kita juga gitu karena kadang anak kecil lebih rentan dan lebih gampang untuk ketularan yang namanya penyakit gitu ya jadi tetap saling support saling memberikan yang terbaik iya makasih terus juga aku mau ucapkan kasih ya aku juga terharu banget kasih buat teman-teman yang udah doain terharu banget gitu bi maksudnya kayak banyak yang sayang sama kita iya jangan nangis iya terima kasih ya buat teman-teman yang udah doain terima kasih yang selalu memberikan semangat dan support kebaiknya pokoknya semoga kembali ke teman-teman yang berlaku sama Allah terima kasih udah support dan sayang sama kita amin pokoknya semuanya sehat selalu bahagia selalu dan saling memberikan yang terbaik buat sesama ya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Virus Arafik and our cuteness Queen Ejaslova Fas Dia tau ga sih kalo Mami Deddy nya tuh Bapak Ibunya kok dia nulis nama kita ya Mami Deddy berasa lagi di hotel Kakak, Kakak, Kakak udah di rumah apa aku punya kejutan Ini Kakak udah berkertas dari abang Ayo Kakak masuk Ayo Kakak masuk, udah sampe rumah Doain Kakak ya gitu Terima kasih udah doain Kakak, Kakak udah sehat lah Tukang Kakak udah sehat, terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Dokter Tila makasih juga ya Dokter Tila belum sakit Terima kasih juga ya Mwah Kelasnya apa? Tidak